Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys balik lagi di kumbung insan yang sederhana ini semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua terutama buat para petani jamur pemula semoga kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari channel ini guys selagi insan ingatkan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan terbaru dari creative channel jadi setiap ada uploadan terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian ya guys nah jadi balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol gak penting pada sore hari ini jadi ini kali ini insan buat videonya sore ya guys hari ini udah selesai agenda manen jadi insan mau membahas tentang masalah bibit F2 nah di tangan insan ini ada bibit F2 ya guys kemudian ini insan menggunakan bibit F2 media jagung utuh jadi untuk para pemula teman-teman yang baru belajar buat log disini insan mau membagikan tips bagaimana cara memilih bibit F2 yang baik kemudian kapan saat bibit F2 itu bisa dipakai, berapa lama bisa disimpan kemudian berapa standar satu botol ini untuk berapa backlog gitu ya guys ya nah jadi makanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe karena mudah-mudahan banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapat dari channel ini guys nah jadi disini insan menggunakan bibit jagung utuh dengan menggunakan botol saus biasa ya guys ya ini standar dari petani jamur di Indonesia ini botolnya kayak gini kalau kemasan botol ada juga yang kemasan botol panjang nah tapi untuk amannya sih biasanya menggunakan botol yang seperti ini dari standar kematangan kemudian dari standar untuk backlog ini yang lebih sering digunakan ya guys nah dan terlebih ini tidak dijual belikan jadi ini ya khusus untuk saus aja jadi kita pesannya ke pabrik nah seperti itu guys nah masuk ke pembahasan yang pertama jadi pembahasan yang pertama itu kapan bibit ini sudah bisa mulai digunakan apakah kalau belum penuh itu bisa digunakan atau tidak misalkan yang seperti ini guys nah yang sudah seperti ini apakah ini sudah bisa digunakan atau tidak atau belum nah buat para teman-teman kalau membeli bibit jika pengiriman kalian itu jauh misalkan memakan waktu hampir satu minggu itu ya beli yang seperti ini ya guys usia misilium 70 atau 80% jadi kita tidak mendapatkan bibit yang tua karena bibit yang tua bukan berarti insan bilang gak bagus tapi ya sudah mulai menurun lah ketajamannya jadi yang bagus itu yang bagaimana yang sudah penuh seperti ini tapi jangan langsung digunakan ya guys ya misalkan hari ini penuh nah jangan langsung diturunkan kemungkinan yang paling bawah ini masih tipis ya guys misiliumnya jadi kalau misalkan sudah penuh biarkan dulu 2 hari lah 2 hari 1 hari 1 hari lah minimal baru keesokan harinya baru bisa diturunkan ke backlog jadi misilium yang paling bawah ini sudah lumayan tebal atau sudah mulai memakan bagian tengah dari si jagungnya nah seperti itu guys ini untuk tips media jagung utuh ya guys berbeda dengan kalau jagung pecah ataupun dicampur dengan serbu nah itu biasanya kalau sudah full ya sudah bisa langsung digunakan karena medianya sudah berbentuk halus lebih halus dari jagung utuh seperti ini mungkin di video selanjutnya nanti akan insan bahas perbedaan media bibit dengan jagung utuh dengan jagung pecah dan serbu ya guys di video selanjutnya makanya jadi subscribe guys nah kemudian pembahasan yang selanjutnya kapan media ataupun bibit ini bisa disimpan berapa lama untuk ketahanannya biasanya ya antara 1 sampai 2 bulan sih bisa guys disimpan cuman untuk kekuatan atau ketajamannya ya mulai melemah lah ya guys ya kalau memang nutrisi kalian bagus kemudian kalau misalkan backlognya steamnya juga bagus ya mudah-mudahan ya masih bisa masalah kualitas hasil jamur itu sama guys bukan tergantung bibit tapi tergantung dari nutrisi atau jenis kayu dari backlog kalian itu sendiri nah jadi jangan dipermasalahkan jika hasil jamur sedikit karena bibit yang kurang bagus itu gak ngaruh ke situ ya guys jadi bibit ini hanya berpengaruh kepada ketajaman misilium terhadap kontaminasi kemudian terhadap media yang kurang steril kurang mateng nah seperti itu guys kemudian juga cepatnya atau cepat rambatnya misilium di dalam backlog nah jadi itu faktor bibit guys bukan faktor dari backlognya jadi kalau misalkan backlog kalian timbangan segini kok hasilnya segini itu berarti faktor dari kayunya bukan salah dari bibitnya nah itu pembahasan yang kedua ya guys kemudian pembahasan yang ketiga itu adalah berapa standarnya satu botol ini untuk berapa backlog ya guys ya biasanya jadi ada juga pertanyaan masuk seperti itu ini rangkum semuanya sekaligus jadi biasanya guys untuk standar ya untuk tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga biasanya insan menggunakan satu botol ini untuk 25 backlog 25 backlog itu untuk standarnya ya guys 25 backlog biasanya ya 1 backlog itu ya mungkin sekitar 18-20 biji lah jagungnya atau 15-18 biji lah tergantung kepenuhannya juga sih guys kadang ya diisi penuh juga guys tapi saat misiliumnya sudah penuh dia mau agak turun sedikit karena jagungnya pasti mengecil ya guys ya jagungnya dimakan misilium dia akan menyusut jadinya ya turun sedikit lagi ini juga awannya penuh guys tapi lama-lama turun nah jadi untuk standarnya seperti itu tapi untuk pemula insan sarankan terlebih kalian belum mengetahui kualitas bibit F2 kalian jadi kalau menggunakan bibit jagung satu botol ini ukuran botol saus gunakan untuk 20 backlog aja guys lebih tajam lebih bagus ya guys ya jadi untuk meminimalisir kontaminasi atau kegagalan yang terjadi pada backlog kalian itu gunakan 20 backlog satu botol nah biasanya ini harganya untuk wilayah Sumatera Utara sih bervariasi ya guys antara 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 ada yang 15.000 jual ada yang 20.000 juga bagaimana harganya berbeda-beda apa kualitasnya berbeda nah itu tergantung dari penilaian yang menggunakan sih guys sebenarnya sebenarnya si MUA F2 itu ya bagus cuman mungkin kan ada resep rahasia yang ditambahkan sehingga bisa lebih tajam mungkin kemungkinan bisa lebih putih kemungkinan bisa lebih cepat tumbuh jamurnya di backlog nah seperti itu guys nah itu untuk pembahasan yang ketiga nah kemudian ke pembahasan yang keempat bagaimana cara memilih bibit yang bagus bibit F2 yang bagus sebenarnya gak ada standar baku sih guys ya seperti yang udah Insan bilang gak ada standar baku untuk jamur ini ya semua bibit F2 sih yang dijual sama sih guys pasti seperti ini misiliumnya tebal kemudian rapet cuman kalau misalkan kalian mau tau standarnya itu ya saat diturunkan ke backlog jadi bibit yang bagus itu bukan dilihat dari botolnya guys nah bukan dilihat saat di botol tapi saat dia berada di dalam backlog jadi disini Insan berikan satu kunci rahasia lagi buat teman-teman pemula buat para master ya kalau ada yang gak setuju ya mohon dimaafkan ini sekali lagi dari penelitian ataupun pengamatan pribadi Insan yang coba Insan bagikan melalui video ini jadi kalau menurut Insan cara menilai memilih bibit F2 yang bagus itu adalah saat ditebar ke media backlog saat ditebar ke media backlog dalam usia 24 jam itu harusnya sudah menyebar ataupun dalam artian benang-benang misiliumnya itu sudah mulai keluar ya guys ya dalam usia 24 jam lah paling lama ataupun biasanya sekitar 20 jam ataupun 12 jam 15 jam itu ada yang udah mulai menyebar nah jika kalian dapatkan bibit yang seperti itu pertahankan guys berarti itu bagus ya guys berarti itu bagus karena dia masih sehat masih tajam jadi sehingga gitu keluar dari media botol kemudian pindah ke media backlog dia langsung keluar langsung menyebar misilium langsung mencari nutrisi baru yaitu serbuk kayunya itu tadi dan biasanya usia 1 minggu ataupun 10 hari itu sudah sampai 5 atau 10% tergantung dari besar lo kalian sih kalau yang ukurannya 18 biasanya sudah sampai ke 20% ataupun 15% dalam 10 hari atau 1 minggu kemudian kalau yang ukurannya 20 biasanya sudah 7 atau 5% misiliumnya jalan nah jadi penilaian bagus atau tidak itu bibit dari situ guys bukan dari medianya seperti ini kalau dari versinya insan ya guys ya kalau dari versinya insan menilai bibit yang bagus itu saat ditebar ke backlog nah jadi mungkin itu dulu guys di kesempatan selanjutnya nanti akan insan bahas perbedaan kualitas ataupun perbedaan menggunakan bibit yang media jagung utuh dengan bibit yang media serbuk ditambah dengan jagung pecah karena jujur insan lebih suka yang jagung utuh seperti ini ada juga sih beberapa yang lebih suka di jagung pecah tapi itu tadi berbeda-beda ya guys ya tergantung penilaian nah jadi kalau mau sia diambil bagusnya kalau nggak bagus ya jangan diambil ya guys ya jadi seperti itu tutorial belajar itu seperti itu dengarkan dari semua orang dengarkan dari setiap orang yang memiliki pengalaman yang bercerita kita yang menilai bagus kita ambil nggak bagus ya udah nggak usah diambil nah jadi cukup sekian dari insan kalau ada yang salah insan mohon maaf kita jumpa di video berikutnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain berbagi amal jariah supaya kita sama-sama mendapatkan pahala yang berlimpah amin ya rabbal alamin sukses selalu petani jamur indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati